Intro Sahabat YKB senang sekali dapat menjumpai saudara di dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan setiap kita Saya Pendeta Hamsa, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Jalan Pangeran di Ponegoro 57 Kota Magelang Renungan kita pada hari ini hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 berjudul Menakutkankah Suara Yesus didasarkan pada Matius pasal 17 ayat 1-9 namun sebelum kita merenungkannya saya mengajak kita semuanya untuk berdoa Bapak di surga kami sangat bersyukur sebab rahmat Tuhan selalu baru di dalam hidup kami memberikan kami senantiasa kesempatan untuk bisa mendengarkan firmanmu tak kalah renungan ini dibacakan dan diberitakan biarlah hati kami turut merasakan jamahan Tuhan sehingga kehidupan rohani kami bertumbuh berbuah dan terus-penerus memberikan dampak bagi sekitar kami terima kasih Tuhan ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin ketiga murid Yesus mengikuti Yesus ke gunung yang tinggi hanya mereka berempat sesaat kemudian penginjil Matius menuliskan lalu ketiga murid mengalami beberapa hal luar biasa mereka melihat Yesus berubah rupa wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar menggambarkan posisi Yesus sebagai anak Allah mereka juga menyaksikan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia Matius tidak menceritakan bagaimana Musa dan Elia hadir di tengah mereka terkesan para murid tidak terkejut dengan kehadiran Musa dan Elia buktinya Petrus bisa nimbrum dalam percakapan gurunya pertemuan tersebut menyajarkan Yesus inti seluruh pemberitaan Injil dengan ajaran leluhur melalui Taurat dan kitab para nabi tiba-tiba baru disini penginjil Matius menulis tiba-tiba ada awan menaungi dan suara yang berkata tentang Yesus isi suara itu mirip seperti peristiwa pembaptisan Yesus di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-17 kejadian tiba-tiba itulah yang membuat ketiga murid tersungkur dan sangat ketakutan ajakan Yesus bagi ketiga murid adalah peristiwa di gunung itu tidak perlu di respons dengan sungkur dan takut ia berkata berdirilah jangan takut cerita ajaran pemberitaan tentang Yesus dan perjumpaan dengan Yesus di dalam pengalaman-pengalaman adalah luar biasa pengalaman itu bukan untuk ditakuti pengalaman itu merupakan ajakan untuk tetap mengikuti Yesus saudara yang dikasih Tuhan mari kita satukan hati kita kita berdoa Bapak yang di surga kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti engkau Tuhan yang tidak perlu kami takutkan tetapi Tuhan yang selalu menyapa dan memanggil kami segala peristiwa perlu kami respon dan melihatnya sebagai Tuhan hadir di tengah-tengah kami kami rindu Tuhan engkau juga hadir di tengah keluarga kami di tengah pekerjaan kami di tengah aktivitas kami di sepanjang hari ini Allah yang peduli adalah Allah yang mengokohkan meneguhkan kami berdiri sebab Tuhan ada bersama kami bersyukur Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin sahabat YKB yang dikasih Tuhan apabila acara ini firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya silahkan sodara like sodara share kepada teman-teman sodara dan sodara bunyikan lonceng supaya setiap kali ada pemberitan yang baru sodara bisa mendapatkannya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat sodara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama terima kasih telah menonton